Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anakku semuanya masih semangat belajarnya Alhamdulillah kalau masih semangat semuanya Ustazah juga jadi semangat mengajarnya berjumpa lagi dengan Ustazah Aynun hari ini dengan tema untuk hari ini yaitu tentang pengurangan bilangan Nah kalau kemarin kan di video-video yang lain Ustazah udah jelaskan tentang penambahan Nah untuk hari ini Ustazah akan mengajarkan yaitu tentang pengurangan enak tapi sebelumnya Mari kita bersama-sama membaca basmala terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar kita hari ini Bismillahirrohmanirrohim terus kemudian juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya nak ya Alhamdulillah ya terus kemudian sebelum Ustazah lanjutkan ke materi baiklah Ustazah akan bacakan terlebih dahulu tentang firman Allah untuk kali ini Ustazah akan bacakan tentang firman Allah yang artinya dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang 50 tahun maka mereka ditimpa banjir banjir yang besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim Quran surah al-anqabut ayat ke-14 nah surah ini menceritakan tentang lamanya Nabi Nuh hidup bersama kaumnya yaitu sebanyak 1000 tahun dikurangi 50 tahun jadinya berapa 1000 dikurangi 50 tahun menjadi 990 tahun ya bener pinter semuanya enak ya Nah untuk untuk selanjutnya Ustazah akan jelaskan ya seperti biasanya disini itu bisa dilihat dari halaman 63 ya nak ya ada contohnya biar Ustazah menjelaskan ulang karena kalau kalau kalian menjelaskan biasa takutnya sendiri tidak paham jadi Ustazah berusaha untuk menjelaskannya enaknya nggak papa nih diulangnya yang penting kalian bisa jelasnya sini kita ambil contoh angka yang ada di dalam buku dulu ya yaitu 534 kemudian dikurangkan 249 ya 249 ingat lambang nah lambang pengurangan adalah seperti itu dari strip ini kita mulai kita cari jumlahkan angka yang paling kecil dulu aku yaitu dari angka satuannya Mas mana yang menempati angka satuan yang mana ya pintar yaitu 4 dan 9 Nah kita akan mengurangi 4 dikurang 9 bisa enggak ya ya nggak bisa ya kan karena yang mengurangkan itu angka 9 lebih besar dari angka empat enak ya jadi gimana caranya supaya 4 bisa dibagi dikurangkan angka 9 ya pintar ada yang pintar ya udah ngerti nih ya suka Ustazah jadi kita supaya 4 bisa dikurangkan angka 9 maka 4 kita pinjamkan dulu di angka mana depannya yaitu angka yang berarti posisi puluhan yaitu angka tiga dan empat itu angka posisi puluhan jadi nilai dan tiga adalah puluhan berarti nilainya 30 maka kita pinjamkan dulu 10 ya dipinjamkan untuk yang empat yang supaya bisa dipinjam apati bisa dikurangkan dari angka 9 ini contohnya berarti yang kalau empat ini dipinjamkan puluhan ya dari depannya tiga menjadi diambil sepuluhnya berarti 10 ditambah 4 sama dengan 14 ya berarti ini angkanya 14 dipinjamkan ya ini kalau dipinjamkan ke depan berarti dia menjadi berubah berkurang menjadi dua ya ini nilainya 2 kemudian ini pinjam dari sini nilainya 1 menjadi 10 ya jadi angkanya menjadi 14 dikurang 9 ayo 14 dikurang 9 berapa anak sisanya Oh ya lima pintar nah sama dengan 14 dikurang sama dengan 5 nah kemudian tadi karena udah dipinjam maka angka tiga menjadi puluhnya menjadi dua ya jadi menjadi dua ya karena dia dipinjam tadi satunya dipinjam 10 menjadi sisa 20 nah sisa 20 20 berarti dua ya dua dikurangi empat tidak bisa lagi ya karena pengurangnya lebih besar maka kita pinjamkan lagi di depan yaitu yang angka menempati ratusan yaitu 500 nah ini kita pinjamkan dulu berarti menjadi satu berarti menjadi 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 berkurang ya berarti menjadi tiga belas ya ya 20 ya seper astronomy kemudian kita tadi menjadi jadi dipinjamkan karena dipinjamkan nilainya difinjamkan menjadi 30 ya nak ya 30 lagi 3 10 ditambah 3 berarti 13 ya 13 ini 13 13 dikurangkan 4 berarti 13 dikurangkan empat ya eh bukan 13 tapi 12 ya ini tadi menjadi 12 menjadi 12 karena tadi sudah dikurangkan jadi 12 dikurangkan empat sama dengan berapa 12-4 ya 8 jadi ini tadi karena dikurangkan berarti menjadi lebih dari sana 8 jadi karena tadi nilainya 30 dikurangkan dipinjamkan di depannya 10 berarti sisa 20 20 dikurangi 40 berarti kurang ya dipinjamkan di depannya lagi menjadi ditambahkan 10 lagi menjadikan angka menjadi 13 ya karena kita tulis angkanya ya nak tidak seperti puluhannya itu tidak digabungkan tapi angkanya ya jadi menjadi 12 kurang 4 sama dengan 8 nah kemudian yang 500an tadi ini sudah berkurang juga jadi itu sisa 4 4 dengan bernilainya ya 4 dikurangkan 2 berarti bisa ya 4 dikurangkan 2 sama dengan berapa 4 dikurang 2 ya betul 2 ya jadi makanya nilainya menjadi 534 dikurangkan 249 sisanya menjadi 285 enak ya nah ini tadi ya 4 bisa dikurangkan 9 karena meminjam depannya ya menjadi 14 kemudian yang sisanya ini 2 dikurang 4 karena tidak bisa juga dipinjamkan dari depannya menjadi 12 ya dikurangkan 4 jadi 8 dan sisanya 5 ini menjadi 4 dikurang 2 menjadi 2 jadi jumlahnya 285 ya nak ya nah ini bisa sama kita seperti yang penjumlahan ini 5 menempati angka satuan dengan nilai 5 kemudian yang 8 ini nilai puluhan dengan nilai 80 kemudian 2 dengan nilai ratusan dengan nilai 200 ya jadi 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 jumlah keseluruhannya sisanya 285 nah bisa ditulis menjadi 285 nah sampai di sini udah jelas nak alhamdulillah kalau sudah jelas apa masih perlu dilanjutkan masih bingung mudah-mudahan tidak bingung lagi ya nak ya untuk hari ini ustada cukupkan sampai di sini dulu ya besok Insyaallah ada waktu lagi ustada jelaskan lagi jika ada yang masih belum paham atau belum mengerti tentang pengurangan ya nak ya mohon maaf juga kalau ustada juga jelaskannya dalam keadaan atau dalam dengan peralatan yang sangat sederhana ya nak ya mudah-mudahan bermanfaat ya jangan lupa selalu jaga kesehatan ya jangan selalu pakai masker bila keluar rumah kemudian selalu tutup aurat dengan sempurna apalagi yang akuannya pakai dalam menjirbat kemudian pakai kaos kaki enak ya jangan lupa juga selalu berpamitan kepada orang tua jika ingin keluar rumah ya dan tidak boleh melebihi jam yang sudah dipentukan oleh orang tua kita untuk keluar rumah ya nak ya demi keselamatan kalian semuanya nah tetap semangat sebelumnya kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrobbilalamin doa penutup majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih kurang lebihnya ustada mohon maaf ustada akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati